Sekarang sama waktu yang dia pakai kacamata sama Tahlina yang pertama-pertempatan ketemu memang sangat lain Waktu sama-sama dia memang suka hal yang magic Ada bersifat gelitnya, ada bersifat yang pintar ngerayunya Ada sifatnya yang orangnya makna keras kepala, dia memang tidak mau susah hidupnya Dan dia suka sangat protek dalam hidupnya sendiri untuk tidak mau terjadi dalam kehidupan yang susah bagi dirinya Dia mempunyai hidupnya terlayak bagaimana caranya dia mengupayakan dengan berbagai hal Tidak cuma sama Tahlina, dengan berbagai orang pun dia mengupayakan biar ada kepercayaan, biar ada rezeki Biar berbagai orang murid dan tunduk dengan keilmuan yang dilakukan sekarang tadi Mungkin dia di badannya memang ada nih, ada beberapa hal yang dia tunjukkan untuk menundukkan orang Dan memang dia juga mengilmukan dirinya sendiri, berusaha untuk dirinya sendiri Dan belajar untuk dibawa ke sana kemarin biar dia bisa berusaha sendiri Tapi juga ada yang diukung di belakangnya dengan beberapa petunjuk mungkin Jadi gurunya ataupun istilahnya siapalah itu Saya bukan berarti kecampur dalam hati saya bicara lewat kacamata serang mbaknya Kalau menurut saya seperti ini Meninggalnya istri Jule memang ada suatu yang ditutupin, jelas itu Karena kalau kita bicara seolah-olah logika Tidak mungkin semua terlalu yang ditutup rapat seakan orang tidak boleh menyentuh dan terakhir meninggal Anaknya sekalipun atau orang tuanya sekalipun Kalau katanya dengan alasan air mata itu bukan alasan Berarti ada suatu yang ditutupin, kita mau logika Yang tidak mau orang lain melihat atau mengetahui hasil terakhir suatu pekerjaan Tapi menurut saya memang ada suatu hal memang sudah sudah lama diatur Karena suatu hal keinginan tapi mbak telinanya tuh kepengen melakukan suatu hal yang tidak diinginkan tadinya Dan sudah lama menumpuk di dada Jadi dia melakukan suatu aktivitas itu Entah ibu hatinya Dia punya keinginan dan berhak Untuk membuka kasus ini dan menuntut apapun yang terjadi di kemudian hari soal kasus ibunya Tapi kalau soal anaknya Yang jadi heran sebagai calon wanita sekalipun Ada orang tuanya Telina, ada keluarga kerabatnya Kenapa dikasih ke orang lain Dan alasan apapun sejahat apakah Kalau sampai anak pun dikasih ke orang lain Tidak untung dekati orang tuanya sendiri Disusahkan berpikir Siapapun akan berpikir bahwa Ini adalah yang tidak wajah gitu loh Dan nasib anak itu akan terlutar-lutar kasihan Jadi harus ada oleh Telina yang mengambil sikat bagaimana mengambil anak itu Karena untuk alasan apapun, seribut apapun Anak itu lebih berhak hidup di kalangan sendiri Dan lebih berhak untuk yang bisa bahagia Mungkin orang lain juga melakukan berapa ilmu itu untuk kepentingan dia pribadi Bukan cuma untuk Telina Dan berbagi orang pun juga melakukan seperti itu Ada bahwa itu lempatan lebih bagus lagi Dia akan melempat lagi Dan ini tidak cuma kasus ini Mungkin beberapa tahun sebelumnya juga tidak ada perai kasus seperti ini Ini sekarang aja jadi korbanya Telina Kalau katakan ilmu, dia punya ilmu gendam Jadi ilmu penghasian juga punya Perai nya juga ada Tutur kata ini juga ada penghasian juga ada Saya pernah baca kok kata ada rokok Emang iya, rokok diisi biar Mas Sule itu, kan Sule itu biar nurut dan biar tidak suka sama Telina Jadi semua upaya apapun dipergunakan, diperjuangkan, diupayakan agar sesuai harapan seorang Teddy Tapi ada gak sih Mbak Yu untuk menolak atau mungkin agar ilmu itu tidak masuk ke seseorang? Jadi gini Terima kasih tidur